Intro Proyek rumah khusus padat karya tunai yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR di Batanghari Pembangunan rumah khusus padat karya tunai ini dikerjakan oleh kontraktor PT Prima Jaya Jambi Dalam tahap 1, ada 30 unit rumah pada saat dikonfirmasi pelaksanaan lapangan yang bernama Sukismanto mengatakan Bahwa tahap 1 dialokasikan sebanyak 30 unit rumah khusus padat karya tunai Pembangunan rumah khusus karya tunai ini diperuntukkan bagi masyarakat pinggiran sungai Batanghari khususnya ruang kayu hitam Dengan kondisi rumah yang sudah erupsi dikarenakan pinggiran sungai Batanghari Menurut kepala RT dari salah satu 4 RT di wilayah Warga yang akan dipindahkan ke lokasi tersebut mengatakan bahwa pengajian rumah khusus padat karya tunai ini sudah diajukan sejak lama Alhamdulillah pada tahun 2021 sudah terrealisasi Ada sebanyak 72 kepala keluarga yang diajukan yang sudah didaftarkan sebagai calon penghuni rumah khusus padat karya tunai Dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, MediaTrap News berikut diputatnya